Gimana kalau berpikirnya dibalik, orang yang tersakiti itu tidak akan menyakiti orang lain karena dia tahu sakitnya ketika disakiti. Ya seharusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang namanya menjalani hidup tidak semudah yang kita pikirkan logikanya seharusnya seperti itu. Firman Tuhan berkata kalau engkau ditampar pipi kiri berikan pipi kananmu. Tapi kan gak semudah itu untuk dilakukan. Tapi kalau ada orang yang bisa melakukan ini berarti itu adalah ciri-ciri orang yang memilih untuk sembuh. Saat dia tersakiti dia memilih untuk berdamai dengan sakit hatinya, memilih untuk berdamai dengan semua kehancurannya. Dan berdoa supaya dia tidak menyakiti orang lain seperti yang orang lain lakukan terhadap dirinya. Tapi yang namanya kecenderungan seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Namanya kecenderungan bahkan kadang-kadang dia sering dilukai oleh orang tuanya. Tanpa dia sadari dia jadi melukai anaknya. Dia melakukan persis sama seperti yang orang tuanya lakukan kepada dirinya. Tapi sekali lagi semua video ini dibuat untuk supaya kita menang dari semua rasa sakit hati. Dari semua keterpurukan. Untuk kita bisa bangkit dan tidak menyakiti orang lain yang ada di sekitar kita. Karena kita jadi manusia yang utuh. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.